Assalamualaikum, baik lagi di channel Nasirin Nasirin di video kali ini aku mau nyobain substrat soil ini mocha soil dari pigment hijau aqua air buat media udang karidina atau enggak neokardina nanti kita lihat kalau TDS nya tinggi bakal tak isi udang neokardina tapi kalau TDS nya rendah bakal tak cobain naruh udang karidina ini pake substrat dari mocha soil dan ini tank 30x30 ini pake kurang lebih hampir satu satu bungkus full dan ini tank nya udah agak lama ini sebetulnya udah tank settingan yang enggak ke urus, cuman kita urus lagi jadi kalau buat tank udang itu katanya udah biar ada tumbuhan rumput ini enggak papa itu lebih mature ya karena ini bisa dimakan sama udang nanti juga jadi kita biarin enggak kita gosok ini bener-bener dekil karena kerendam lama banget ini di rumah jadi ini tak cobain pake buat tank udang dan langsung kita setting cuman ini kita cuci dulu kita rendem biar nanti enggak ada debris-debris gelengkung yang dihasilkan oleh soil sebelumnya tank ini kita isi dulu untuk mastiin bener-bener bersih ya jadi setelah kita penuhin air kemudian kita kuras lagi kemudian kita top up lagi kita kuras lagi pokoknya tiga kali jadi setelah ini setelah itu baru kita masukin bakteri starter kemudian langsung soil lanjut kita taruh bakteri starter disini aku pake kurang lebih satu sendok bisa atau enggak temen-temen bisa satu sendok kemasan itu ya yang dijual-jual bakteri starter banyak banget merknya ada aqua sehat kemudian ada eco one dan beberapa merk lain oke setelah ditaruh bakteri starter tapi sebelumnya mohon maaf ini karena gak ada tripod tripodnya ketinggalan jadi aku pake tangan ini oke kemudian kita taruh soil aku nyuci nya pake ini ya sirokan jadi tak kucurin terus sambil tak rendem-rendem jadi soil-soil yang ngambang-ngambang itu sebagian tak buangin aja biar yang tenggelam-tenggelam ini yang tak selamatin ini jadi ini udah bersih dan abis ini kita ratain dulu setelah itu baru kita top up air oke saatnya ini lagi pengisian air tetapi keliatan agak coklat ya tapi sebenernya gak masalah sih karena ini yang namanya soil atau tanah ya yang dibulet-buletin gini ini biasanya nutrisi buat tanaman bagus kalau seperti ini soil edi aja katanya warnanya coklat apalagi ini soil lokal tapi wajar dan kita buktiin hari besok atau besok pagi kita tes setelah kita nyalakan mesin generator ini setelah 12 jam bening banget tapi sebelumnya aku mau ngobrol nih ini kalau dari atas juga bening banget tetapi tadi malam itu pas tak setting itu setelah air penuh itu tak kuras lagi itu gak langsung tak kasih mesin gelembung karena warnanya bener-bener coklat habis tak kuras baru tak top up air lagi dua kali ternyata udah mulai bening kemudian tak kasih pasang mesin biofoam ya dan biofoam ini ukurannya size-nya medium matte-nya crown ini bagus banget ternyata bening-bening dan bening banget ternyata walaupun hanya 12 jam dan rencana sih kalau udah cds-nya normal dan cocok buat undang new caridina atau caridina bakal kita masukin tiga hari setelah setting ini ini coba kalau dideketin kalau soil baru itu punya debris-debris gini ya kayak gelembung-gelembung itu yang di dalam soil berarti karena soilnya baru kena air jadi pasti keluar gelembung-gelembung itu dan ini ya buktikan buktikan bahwa soilnya bagus karena ada gelembung-gelembung yang di dalam soil berarti soil itu bisa dialirin oleh air ini kurang lebih udah 24 jam karena tadi malam setting jam 9 dan sekarang juga jam 9 lebih dikit kita tes tds-nya kira-kira mencapai angka berapa ppm jadi kalau udah aman mungkin 2 air lagi bakal kita isi udah karena kebetulan 2 air lagi itu jadwal belanja langsung kita tes ini kita celupin air aslinya itu sekitar 75 ppm sebelum dimasukin di soil kemarin dan sekarang 110 berarti kurang lebih ada 35 ya tambah 35 ppm berarti jadi dari soil ini nge-push 35 ppm tapi 110 ini masih tergolong oke buat udang karidina maupun neokaridina ini udangnya udah dateng tadi sejangnya jadi ini posisinya malem jadi udangnya alhamdulillah udah mulai aktivitas semuanya cuman kita tetep antau beberapa hari ke depan karena overall ya udang ini sehat semuanya dan kalau udah aktif itu biasanya tangannya seperti ini dia nyakar-nyakar gitu ya itu berarti dia aktif bisa dipastikan berarti udangnya sehat tapi kalau udangnya udah diem berarti bisa dibilang udang itu stress dan bakal cepet mati dan ini ada black cocoa sebenarnya disini itu jenisnya tadi itu black cocoa blue diamond blody mary yellow sama yang green cuman beberapa udang itu sembunyi sepertinya dan disini pake media mospelia yang udah ditaruh sama crypto corin satu pot jadi buat hiasan buat main-main si udang itulah dan besoknya akan kedatangan jenis-enis red rily red rily sama blue rily nanti sebagian tak satuin disini oke ini jika tampak dari atas jadi kalau pendapatku yang ngerawat udang itu sangat simpel banget jadi kalau baca asli ke luar negeri itu lebih baik pake jenis soil ya jangan pake pasir malang atau pasir silika karena aku juga pernah mencoba ternyata juga banyak mati yang di video-video sebelumnya itu memang pasir silikanya itu udah lama banget jadi bisa aman tetapi kalau temen-temen pake silika baru itu kemungkinan besar karena masih belum ada tau bakteri-bakteri di media pasirnya udang bisa cepet mati tetapi kalau pake soil jenis-jenis soil ini bener-bener bagus dan gampang banget kita hanya menggunakan satu pencahayaan satu mesin aerator bisa dicabang-cabang untuk satu tank dan satu tank ini isinya bisa banyak dan udang itu bisa bertelur sendirinya oke segini dulu untuk review udang neocaridina menggunakan mocha soil ternyata aman-aman aja dan gak ada masalah cuman bakal aku upload lagi nanti setelah beberapa bulan kalau beranak dan semakin banyak akan kita share lagi itu aja untuk video kali ini jika video ini bantu temen-temen bisa bantu like, share dan subscribe jika belum sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih